Baik pemirsa kita beralih ke berita duka tokoh ekonomi Indonesia dan juga cendikiawan muslim Dawa Meraharjo tutup usia. Dawa meninggal di usianya ke 76 tahun akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Dawa Meraharjo mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu Malam. Dawa meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya sejak usia 40 tahun. Ya Bapak sebenarnya sakit, menderita sakit gula ini sudah cukup lama ya, sudah sejak usia 40-an. Dan sakit puncaknya ini sudah 9 bulan terakhir ini Bapak sakit cukup parah lah ya. Sudah beberapa kali bolak-balik dari rumah sakit. Dan terakhir Bapak dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih, dirawat di ICU selama 3 minggu. Dan ya akhirnya malam ini Bapak dipanggil oleh Allah SWT. Di mata keluarga, Dawam dikenal sebagai sosok Bapak yang sangat demokratis, yang selalu membimbing anak-anak khususnya mengenai ajaran agama Islam. Sementara di mata kerabatnya, Dawam dikenal sebagai sosok pemikir yang handal. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah 1942 itu dikenal sebagai ahli ekonomi, pengusaha, cendikiawan, aktivis, pemikir Islam dan juga penafsir Al-Quran. Kita mengucapkan bela Sungkawa atas wafatnya seorang cendikiawan, seorang pemikir, intelektual, Dawam Praharjo. Saya mengenal beliau cukup dekat, saya sudah mengenal sejak SMA, tapi baru mungkin 10 tahun belakangan lah cukup akrab dengan beliau. Beliau ini adalah pemikir yang sangat jarang kita miliki karena sangat prolifik ya di dalam menulis, artinya tulisan-tulisannya tajam, terstruktur, dan pemikirannya banyak yang orisinal. Terutama bagi saya yang sangat terkesan adalah pemikiran ekonomi kerakyatan yang merupakan warisan dari ekonomi kerakyatan Bung Hatta. Saya juga sempat menerbitkan karya-karya Mas Dawam yang ditulis sejak awal di LP3ES. Rencananya jenazah Dawam akan dimakamkan siang ini usai zuhur di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.